Halo Assalamualaikum Terima kasih Kalian sudah klik lagi Channel masakan rumahan ya Hari ini kita akan membuat Bingka singkong Bingka singkong ini sangat enak ya teman-teman Membuatnya juga sangat mudah Campurkan semua bahan Aduk rata Dan panggang Kita mulai membuatnya ya Pertama Campurkan gula pasir dan telur Aduk sampai gulanya larut Tambahkan garam Susu kental manis Santan instan Perasa panila Dan 5 tetes Pewarna kuning tua Pewarna bisa diskip ya teman-teman Ini hanya untuk tampilan kuenya Supaya warnanya cantik Aduk-aduk Hingga semua bahan Tercampur dengan rata Masukkan singkong Sedikit demi sedikit Agar mudah dicampur ya teman-teman Terakhir Masukkan butter Atau mentega Atau kalian bisa gunakan margarin Yang sudah dilelehkan ya Adonan sudah selesai Dan kita akan memanggangnya Saya gunakan loyang Ukuran 20 x 20 x 7 cm ya teman-teman Alasi dengan kertas roti Jika kalian tidak ada kertas roti Olisi saja Bagian dasar dan tepinya Dengan minyak goreng Atau dengan mentega Ratakan permukaan adonan Tentang beri topping di atasnya Kalian bisa menggunakan parutan keju Dan biji wijen Saya memanggangnya Menggunakan oven tangkering Dengan suhu 180 derajat Selama 1,5 jam Jika kalian menggunakan oven listrik Mungkin waktunya akan lebih singkat ya teman-teman Kalian bisa mencobanya 1 jam Dengan suhu 180 derajat Jika belum matang Bisa menambahkan 10 menit lagi Bingkas singkong kita Sudah matang Dan siap untuk disajikan Aromanya enak sekali ya teman-teman Terima kasih telah menonton Ini teksturnya lembut Agak kenyal ya teman-teman Rasanya manis gurih Aromanya enak sekali ya Ada aroma vanila Dan ada aroma keju Selamat mencoba resepnya di rumah ya Sampai ketemu lagi Dengan resep masakan rumahnya yang lainnya Terima kasih Sudah menyimak sampai akhir Semoga resep-resep yang saya Bagikan berguna Untuk kalian ya teman-teman Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton